Perbedaan di antara manusia, entah itu warna kulit, warna rambut, ras, etnisitas, kepercayaan, dan lain sebagainya, awalnya hanya merupakan identitas biologis dan sosial yang berbeda. Lama-lama menjelma menjadi konflik-konflik sosial, perdebatan dan pertengkaran yang terkadang tidak mewujud ke dalam perdebatan fisik atau pertengkaran fisik, tetapi menjelma menjadi sikap-sikap diskriminatif yang pada suatu waktu juga terbakukan ke dalam hukum dan sistem yang membuat kelompok tertentu tidak mendapatkan akses pada kesempatan hidup yang sama dengan kelompok yang lain. Bukan hanya terbakukan, tetapi juga secara nilai-nilai sosial menjadi norma untuk membenci atau tidak suka pada suatu kelompok tertentu. Kadang-kadang berawal dari cerita-cerita tak berdasar atau asumsi-asumsi tentang orang lain yang tidak kita ketahui orangnya. Karena tidak kenal, akhirnya membuat berbagai macam narasi-narasi yang sebetulnya tidak ada faktanya. Masalah diskriminasi secara sosial adalah masalah yang tidak pernah selesai. Selalu ada di semua peradaban, di semua masyarakat yang ada di dunia ini, di semua negara. Ada masalah itu. Maka itu hari ini kita akan membahas masalah rasisme atau tribalistik behavior dan diskriminasi bersama dengan Dr. Yohasan di Bedah Medis. Rasisme atau tribalistik atau tribalism kesukuan. Kalau menurut kajian genetika yang terbaru, ras itu tidak ada dasar genetikanya. Jadi dalam waktu yang cukup lama secara sains, secara pengetahuan itu orang melihat ras di dunia ini ada dibagi dari ras munguluit, kaukasoid, terus kemudian nekroid. Tapi dari kajian genetika yang terbaru, ras ini tidak ada. Tidak ada dasar genetikanya bahwa orang itu bisa dibagi dalam ras-ras munguluit, terus kemudian kaukasoid, nekroid, terus Asia Tenggara. Itu tidak ada dasar genetikanya. Hanya saja kalau kemudian kita berbicara mengenai tribalism, itu adalah pemahaman masing-masing orang terhadap kesukuan, kelompok. Memang otak manusia ini sangat tribalistik. Kenapa? Karena perkembangan evolusionernya. Sejak 350 ribu tahun yang lalu, sampai 10 ribu sampai 12 ribu tahun yang lalu, manusia itu hidup dalam kelompok-kelompok kecil, pemburu-pengumpul. Ikatan kelompok itu diperlukan, ikatan kelompok yang kuat itu diperlukan untuk kelompok itu survive, bersaing dengan kelompok-kelompok lain. Sehingga otak manusia yang memodalitasi kesetiaan terhadap kelompok itu penting. Sementara yang tidak setia terhadap kelompok, ya hilang di tengah jalan dalam perjalanan evolusionernya. Sehingga akhirnya, karena itu sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, ikatan kelompok yang kuat, terus kemudian kesetiaan terhadap kelompok yang kuat, menganggap kelompok lain sebagai ancaman. Kalau perlu disingkirkan, otak yang seperti ini selama 340 ribu tahun lebih, terus kemudian dikembangkan secara evolusioner. Sehingga kita ketahui bahwa memang tribalistik itu tertanam di otak manusia. Apakah ini masalah? Sekarang jadi masalah. Dulu itu jadi kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk memperkuat ikatan kelompok sehingga kelompoknya lebih bisa survive. Karena kelompok lebih bisa survive, yang survive adalah manusia-manusia yang otaknya tribalistik. Ya meskipun ya zaman pemburu-pengumpul gitu kan orang tidak memikirkan. Misalkan pemburu-pengumpul yang ada di dataran Cina gitu, kan tidak berpikir bahwa yang namanya di Alaska itu ada orang. Dia enggak tahu kalau di Alaska itu ada kehidupan atau yang sudah nyebrang ke Australia kira-kira 60 ribu tahun yang lalu. Nah dia enggak paham. Nah itu yang menyebabkan tribalistik itu ada dalam otak kita. Tribalistik atau tribalism ini berkembang akhirnya, berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Manusia mulai memulai peradaban itu baru sekitar 10 sampai 12 ribu tahun yang lalu. Kapan peradaban itu ada? Pada saat manusia mulai kenal pertanian gitu. Peradaban itu tidak mungkin dibangun kalau manusia tidak menetap. Begitu manusia menetap, dia mengumpulkan yang namanya aksesori-aksesori untuk kehidupan ya. Pada saat pemburu-pengumpul, mereka enggak mungkin mengumpulkan barang-barang aksesori yang dibawa kemana-mana. Karena itu paling ya persenjataan untuk berburu gitu ya. Ternak-ternak mungkin yang bisa dibawa gitu. Terus pakaian ya. Yang itu aja itu. Tidak mungkin kan orang pindah-pindah bawa lemari kan. Enggak mungkin gitu ya. Nah, yang ada adalah mereka hanya membawa yang memang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari sebagai pemburu-pengumpul. Nah, pada saat manusia sudah mengenal pertanian, dia menetap, terpaksa menetap. Kenapa? Ya kan pertanian enggak bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Dengan manusia menetap adalah peradaban. Mulailah manusia itu bekerjasama dalam kelompok yang besar gitu ya. Lebih besar dari sekedar tadi. Lebih besar kepada yang namanya tribe, suku gitu ya. Ya memang akhirnya ya tidak ada egalitarianisme. Kalau dalam kelompok masyarakat pemburu-pengumpul masih bisa egaliter. Misalkan satu kelompok terdiri dari enam sampai tujuh keluarga gitu. Mereka berburu-buru sama, hasil buruannya dibagi tujuh gitu. Bisa gitu. Tapi kalau pertanian, pertanian ini menimbulkan elit-elit politik pemalas gitu ya. Kepala suku yang enggak ikut nanem, tapi begitu panen dia dapat paling banyak gitu. Nah, dengan demikian mereka juga membuat narasi-narasi lagi. Narasi yang dibangun ya, mulai manusia bernarasi bahwa misalkan kepala sukunya itu dia restui oleh hantu penuh pohon gitu. Itu narasi-narasi baru. Tapi tetap saja ikatan kelompok suku itu diperlukan gitu ya. Kesetiaan tiap individu kepada suku itu melebihi apapun juga. Karena setelah mengenal pertanian, manusia kenal perang gitu. Kalau misalkan ada kelompok pemburu-pengumpul yang terdesak oleh misalkan kalah kuat dengan kelompok lain, dia pergi aja. Ini tempat berburu masih luas gitu. Tapi begitu pertanian dimulai, pertanian itu dijaga oleh suku itu sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Begitu dia keluar dari pertanian, dia enggak dapat makanan, mati. Jadi bagaimana ikatan kelompok itu dibentuk oleh sebuah narasi, itu harus mempertahankan tanah kita sampai titik darah penghabisan. Itu pada saat manusia sudah mengenal pertanian. Nah, itu juga yang kemudian nempel di otak kita gitu ya. Secara turun-temurun. Kenapa? Karena orang-orang manusia-manusia yang tidak loyal terhadap suku, dia tersingkir gitu ya. Enggak bakal dapat pasangan. Kalau dia enggak dapat pasangan, enggak punya keturunan. Kalau enggak punya keturunan, dia tidak bisa mewariskan sifatnya yang mengkhianati sukunya tadi itu ya. Tidak loyal terhadap suku. Makanya itu akhirnya penuhlah dunia ini dengan manusia-manusia yang tribalistik otaknya. Meskipun secara genetika, yang namanya ras itu tidak ada. Itu ya. Itu yang menjelaskan kenapa sebetulnya manusia ini tribalistik. Persoalannya adalah, waktu bergerak ya, terus kemudian kita akhirnya menemukan cara berkomunikasi. Kita menemukan cara berhubungan satu dengan yang lain, kalau yang dulu enggak ada ya. Kita itu, apa itu namanya, bergerak ya. Mobilitas kita itu dengan adanya kendaraan yang makin lama makin bagus itu, sehingga kita bisa berhubungan. Dulu pertama kali orang kulit putih itu melihat orang kulit hitam Afrika itu, mereka menganggap ini bukan orang, spesies yang tersendiri, berbeda. Sampai kapan, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa kita sama-sama manusia. Dan kemudian mulai memperlakukan sesama manusia itu sebagai layaknya manusia. Tapi otak tribalistik yang tertanam di otak kita itu tidak gampang dihilangkan. Tidak gampang dihilangkan. Meskipun istilahnya sekarang ada, itu kan konstruksi sosial. Jangan lupa konstruksi sosial itu juga hasil pemikiran orang dengan orang, yang kemudian mereka mempunyai kesepakatan terhadap satu hal. Konstruksi sosial itu juga hasil kerja otak juga. Itu kan tidak biologis. Ya, bukan biologis memang tidak ada dasar genetikanya bahwa orang itu ada ras ini, ras itu. Tidak ada. Tetapi sikap manusia itu didasarkan karena otaknya. Nah, sementara dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhubungan satu sama yang lain, mobilitasnya tinggi. Sehingga akhirnya kita sekarang faham bahwa yang namanya, faham, tahu, tahu kita ini bahwa yang namanya ras itu tidak ada dasar genetiknya. Tidak ada. Tapi sekali lagi, itu kalau itu rasional. Rasional. Kita faham secara rasional bahwa yang namanya genetika, rasisme itu tidak ada. Ras itu tidak ada dalam, tidak ada dasar genetikanya. Tetapi, emosi manusia memang berbeda dengan rasionalitas kita. Orang Jawa, kalau ketemu orang Jawa, itu tentu mendahulukan orang Jawa ketimbang yang bukan Jawa. Demikian juga yang lainnya. Orang Padang ketemu orang Padang. Ya, tentu mereka merasa lebih dekat. Meskipun ya, meskipun mereka juga enggak tahu sebenarnya Padangnya ini juga enggak Padang. Dia itu ketukar di rumah sakit sebetulnya. Tapi kan itu tidak penting. Yang penting adalah anggapan kita bahwa orang yang sama dengan kita itu adalah perlu dibela mati-matian. Sehingga memang toleransi itu bukan ciri manusia. Nah, itu yang membuat kenapa yang namanya tribalistik atau yang namanya rasisme itu sulit dihilangkan. Sulit dihilangkan bukan berarti tidak bisa. Kita bisa menghilangkan rasisme itu dengan melatih rasional kita. Kita pernah membahas bagaimana yang namanya rasionalitas kita itu sangat sering dibajak oleh emosi kita. Otak emosi kita itu bekerja membajak otak rasionalitas kita. Kenapa? Pada saat dulu kita jari pemburu-pengumpul, kita enggak perlu rasional. Kita enggak perlu tahu bahwa yang namanya bumi ini sebetulnya mengelilingi matahari. Bahwa sebetulnya yang bergerak ini, yang berputar itu bumi. Sehingga matahari itu kelihatannya berputar. Enggak tahu itu. Dan itu enggak penting. Ratusan ribu tahun orang enggak tahu bahwa bumi itu bulat, ya bahagia-bahagia saja. Jadi, otak kita itu berkembang itu bukan untuk memenuhi asas rasionalitas, tapi memodalitasi emosi manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa hidup selama mungkin, yang dimungkinkan. Dan kemudian secara berkelompok, mereka membuat yang namanya swarm intelligence. Tujuannya apa? Untuk menjaga yang namanya kelompok itu eksis selama mungkin. Ujung-ujungnya adalah ini memberikan keuntungan evolusioner, dia memungkinkan manusia itu eksis lebih lama, tidak gampang punah. Jadi, tribalisme yang ada di otak manusia itu, kenapa demikian lama memberikan advantage, memberikan benefit pada secara evolusioner, keuntungan, bahwa itu menjaga manusia itu bisa eksis sampai sekarang. Nah, di zaman yang sekarang, yang sudah post-modern seperti sekarang ini, meskipun kita juga sudah paham bahwa yang namanya rasisme itu tidak ada dasar genetikannya. Tapi kita perlu mendorong, bagaimana kita mendorong? Bagaimana kita mendorong untuk membuat otak emosi kita tentang tribalisme dan rasisme itu tidak sering-sering muncul. Dengan apa? Dengan latihan rasional itu. Latihan rasional itu sulit dilakukan, karena sampai sekarang pun orang lebih suka tidak rasional ketimbang rasional. Kenapa? Karena secara umum emosi kita membajak rasionalitas kita. Latihannya bagaimana kalau gitu dengan rasionalitas kita? Ya, dengan science. Science itu membuat kita rasional. Nah, science itu membuat kita rasional dengan berpikir secara kritis. Kalau ada pertanyaan, ada pernyataan, responnya adalah benar enggak sih? Tapi kan tidak seperti itu. Manusia ini pada umumnya hanya percaya apa yang ingin dia percayai. Ini kesulitannya. Ini kesulitannya. Sehingga berpikir logis. Berpikir logis itu berbeda dengan berpikir rasional. Logika manusia itu tidak rasional. Logika manusia itu berkembang untuk menjustifikasi keyakinannya. Jadi, manusia itu menggunakan logikanya untuk membenarkan keyakinannya. Aleh-alih untuk mengkoreksi keyakinannya menjadi pengetahuan yang benar. Sama dengan tribalisme ini. Logika manusia, kalau dia tidak suka kelompok lain, dia akan membangun sebuah alasan bahwa kecurigaannya terhadap kelompok tertentu itu beralasan dan benar. Bahwa rasionalitas kita itu tadi saya sampaikan itu bisa dilatih dengan kita belajar berpikir saintifik. Saintifik itu bukan berarti ya matematika, fisika, itu bukan-bukan. Itu saintifik itu lebih pada pola pikir ya. Pola pikir kita mengkritisi segala sesuatu secara apa adanya. Itu yang namanya. Nah, yang namanya berpikir latihannya bagaimana? Maksudnya kita mengerjakan latihan matematika, latihan ngitung. Bukan, bukan, bukan itu ya. Sebetulnya, kita melatih, kita berpikir rasional itu justru kita harus lebih cerdas secara emosi. Secara emosional itu harus cerdas. Cerdas secara emosional itu satu ya, awareness itu ya. Kita paham, kita memahami posisi kita itu di mana, masalah kita itu apa, gitu ya. Kalau kita tidak paham posisi kita dan keberadaan kita dan kita menghadapi masalah apa, kita tidak akan punya potensi untuk memecahkan masalah. Ini, ini, ini pun ini saja sudah pola pikir rasional, gitu ya. Nah, kalau kita terbiasa berpikir rasional, terus sebelum melakukan sesuatu itu kita menanyakan, untung ruginya gimana, gitu. Itu sudah mulai belajar rasional. Bukan kita melakukan sesuatu, kemudian kita mencari alasan tentang apa yang kita lakukan itu benar. Beda. Jadi perbedaannya, seperti sekolah, ya. Sekolah itu pengetahuan kognitif, gitu ya. Pengetahuan kognitif juga. Sementara kehidupan kita itu yang diperlukan adalah kecerdasan emosi. Bukan pengetahuan kognitif, gitu ya. Yang diperlukan kita. Misalkan, misalkan kita itu pengetahuan kognitif, mulai SSD, SMP, SMA, kemudian diajari yang namanya kalkulus itu. Kalau tidak bisa kalkulus, tidak bakal bisa masuk ke dokteran. Benar ya? Harus itu. Orang yang tidak bisa mengerjakan kalkulus, tidak bakal bisa masuk ke dokteran. Tidak lulus SMA-nya kok, ya. Tapi begitu masuk ke dokteran, kalkulusnya tidak dipakai. Sama sekali tidak dipakai, gitu. Kecerdasan-kecerdasan emosionalnya yang diperlukan. Sehingga sekarang ini yang dikedepankan, dalam kita itu setiap hari adalah membangun otak rasionalitas kita supaya tidak sering-sering dibajak oleh otak emosi, gitu ya. Itu yang paling penting, malahan. Itu lebih penting supaya kita, nalar kita itu lebih jalan. Nalar kita jalan. Kita paham bahwa yang namanya rasisme itu sebetulnya secara biologi tidak ada, gitu. Tetapi emosi kita terbawa-bawa, gitu. Masih kental. Nah, sekarang bagaimana melatih yang namanya critical thinking atau berpikir kritis, gitu ya. Kritis itu tadi. Bahwa kita perlu mempertanyakan diri sendiri. Kita lebih self-criticism, ya. Mengkritik diri sendiri. Sudah benar enggak sini, gitu ya. Sudah benar enggak. Itu latihan yang tidak gampang, memang. Tidak gampang. Hanya saja bisa dilembanggakan. Bisa, gitu. Bisa enggak itu dilembanggakan atau menjadi sebuah sistem? Bisa. Kapan? Dalam satu keluarga, misalnya. Bimana seorang ibu dan seorang bapak itu menjelaskan sejak dini bahwa yang namanya rasisme itu sebenarnya tidak ada, gitu ya. Bahwa kita harus memenghargai setiap orang, gitu ya. Setiap kelompok. Kelihatannya sederhana. Tapi ini sekaligus memberikan pengatuan kognitif yang apa adanya bahwa memang rasisme itu tidak ada, ya. Sekaligus dia melatih otak rasional anak itu untuk bersikap secara fair, bersikap secara wajar bahwa memang rasisme itu tidak ada, gitu ya. Bayangkan perbedaannya saja kalau kemudian dalam satu keluarga, kemudian misalkan seperti di barat, di Amerika, kalau dia nyetir terus kemudian ada orang nyebrang, tidak sopan gitu, dan kebetulan itu kulitnya hitam, bapaknya bilang ini, dasar negro. Hal seperti itu akan membuat anaknya ini satu. Anak ini akan, otaknya akan merekam bahwa memang rasisme itu ada. Bahwa orang negro itu kelakuannya kayak gitu. Kita lebih mulia daripada orang negro. Sejak kecil, dilatih untuk rasisme. Sementara kalau kita melatih empati yang beberapa saat lalu dijabarkan juga, bahwa empati itu adalah lintas individu, tidak membedakan itu kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, gitu ya. Empati, bahkan kita bisa berempati kepada seekor kucing, seekor anjing, bisa nggak melakukan. Lintas spesies, empati. Latihan empati dalam hal ini penting. Kenapa latihan empati? Karena empati itu adalah salah satu atau nggak dalam kecerdasan emosional. Jadi, yang memberitahukan itu sejak dini itu bukan di sekolah. Dalam keluarga itu harus menjelaskan seperti itu. Kalau itu tidak dilatih dari yang namanya lembaga yang paling kecil, lembaga paling kecil itu keluarga ya, keluarga, terus ada RT, RW, semua. Kalau dari yang paling kecil kita tidak membiasakan berpikir secara kritis dan melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya itu harus kita ubah, ya nggak bakalan, gitu ya. Jadi, yang namanya implementasi dari pengetahuan ilmiah, terus kemudian diterjemahkan dalam yang namanya kepentingan sosial. Itu yang namanya kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Dasarnya apa? Rasionalitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.